Alhamdulillah, Assalamualaikum Sobat Azbo Kita kembali di Holistic Herpa Klas Bersama Mas Bayu Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Mudah-mudahan kita semua selalu dalam cintanya Allah SWT Masya Allah Kita di bulan yang penuh berkah Alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan Hidup, Alhamdulillah Ini bertepatan juga sama ulang tahunnya Azbo yang ketiga Iya, Alhamdulillah, milat ya Mudah-mudahan Azbo makin luas Amin, amin, amin Sebagai founder Azbo, apa harapan untuk umat yang sudah tahu tentang Ijarah Kulamakan ini? Yang pertama bahwa sebenarnya kita mendirikan Azbo juga bagian dari kecintaan kita kepada umat Muhammad SAW Jadi memang kita sebagai anak-anak dari kaum muslimin Kita harus berkarya gitu Berkarya yang saya melihat gini Jadi di masa yang akan datang futuristik itu Kesehatan itu modal utama gitu Jadi modal utama untuk kita berjuang, untuk kita beramal, untuk kita bertakwa dan untuk kita beriman itu salah satunya kita harus sehat Makanya saya sering juga menasekati pada kawan-kawan Kalau mau nikah misalnya salah satu yang harus disiapkan itu adalah kesehatan Jadi kesehatan itu harus disiapkan selain juga ilmu, keuangan dan cara komunikasi dan berbagai macam yang lain Tapi kesehatan itu masuk dalam hal yang mungkin harus kita persiapkan dengan baik gitu Nah kesehatan itu ada di mana sebetulnya kan gitu ya Kesehatan itu ada di dalam diri kita sebetulnya gitu Asalkan kita tahu kunci-kunci untuk meraih kesehatan itu sendiri gitu Karena kesehatan itu menjadi satu hal yang sangat urgent yang pokok gitu Jadi harapannya adalah dulu ketika kita memulai Azbo itu bagaimana kita bisa menjaga badan sebagai amanah dari Allah Sehingga kita menjadi sehat gitu Nah tentu menjaganya gimana gitu Menjaganya dengan sesuatu yang nature gitu Sesuatu yang Allah tumbuhkan di atas muka bumi ini gitu Sesuatu yang halal watoyib gitu Sesuatu yang sebenarnya sudah dekat dengan kita gitu Karena hari ini kita masuk kepada era industri Di mana banyak orang makan makanan instan gitu Yang dimaksud hijrah pola makan itu sebenarnya perubahan mindset sebenarnya Karena kan yang dirubah polanya Bukan makanan tapi polanya Polanya gitu Yang tadinya kita makan berpola dengan makan makanan yang instan Makanan proses gitu Makanan yang dibuat di pabrik itu Kita kembali lagi ke nature kita Yaitu makanan yang polanya itu ditumbuhkan di atas bumi Allah gitu Dengan hasil-hasil yang terbaik gitu Bisa mungkin makan pepaya, makan apa yang kelihatan real gitu Nah ini kan sebenarnya ada satu keperhatinan ketika hari ini orang semua makan proses gitu Kebanyakan makan proses Orang-orang di kota besar itu kalau kita contoh yang sering saya ngomong di podcast gitu ya Kalau kita contoh kuliah gitu ya Kayak Mas Arief kuliah di Jogja Tersesat di tengah kota Ketemunya kenapa? Ketemunya kan mie instan gitu Burjo gitu kan gitu Jarang ketemunya pecel gitu ya walaupun masih ada sebenarnya Cuman lidah kita akhirnya terbiasa dengan makan-makanan instan Makan-makanan industrial gitu Makan-makanan yang kecaduan gitu Seperti yang berbasis tepung, gula, itu kan kemudian berbasis makanan-makanan proses yang lainnya Bukan berbasis makanan real Nah disini yang disebut dengan hijrah pola makan itu kita berubah mindsetnya Untuk menjaga tubuh sebagai amanah dari Allah Kemudian kita menggunakan produk-produk Allah Menggunakan sesuatu yang masih kelihatan real gitu Jadi kalau makan bayim, lihat bayimnya Kalau makan jeruk, kelihatan jeruknya Kalau makan daging, kelihatan dagingnya Bukan yang sudah rasa jeruk, rasa daging, atau rasa bayim tadi Tapi memang real kelihatan gitu Jadi kita hijrah dari gaya hidup modern yang serba instan gitu Tetapi ke sesuatu yang benar-benar natural gitu Kan ada istilah gini, loh kalau gitu repot mas Loh kalau sehat itu memang harus mau masak, harus mau jalan, harus mau olahraga, harus mau tidur yang tepat gitu Jadi gitu, jadi jangan kita kebiasaan gaya hidup ngikutin orang barat gitu Coba, orang barat itu kalau weekend contoh Yang pemudanya kan mabok-mabokan Terus bergadang, terus tidur seharian kan gitu Kan kita umat Islam gak kayak gitu Itu kan bukan gaya hidup kita Itu lifestyle-nya bukan lifestyle anak-anak muda kaum muslim yang kalau ngikutin gitu Coba lah itu, anak-anak kos-kosan banyak kan seharian itu males tidur Sampai sore gak ngapa-ngapain, atau main game gitu Malamnya bergadang gitu Itu kan bukan gaya hidup seorang muslim Nah jadi kita benar-benar merubah polanya Nah hijrah pola makan itu pola yang apa yang kita makan kita rubah Pola gerak tubuh kita kita rubah gitu kan Pola pemikiran kita juga kita rubah gitu Jadi lebih kepada setelah yang natural gitu insyaallah Jadi ini kan kita udah di bulan Ramadan ya Iya masyaallah Alhamdulillah Kita wajib puasa dong Iya wajib Dan kita juga meyakini sebagai muslim bahwa Dimana ada syariat disitu ada masalah Insyaallah pasti itu Puasa ini syariat Untuk dari pandangan holistic care sendiri Dari pandangan kesehatan sendiri Apakah puasa itu masalahnya bisa menyehatkan gitu Insyaallah itu sudah bisa dilihat ya Bahkan orang-orang Barat sampai mengakui kan gitu Ada contoh penelitiannya Dr. Justin Fang itu dari Stanford University itu mengatakan bahwa Fasting itu secara saintis memang menyehatkan gitu Itu kalau misalkan kita pakai saintis tuh Tapi umat Islam kan kitab suci nya bukan saintis tapi kan Quran gitu Dan ketika Quran udah bicara tentang syariat diwajibkan atas kamu untuk berpuasa Pasti Allah itu sayang banget sama kita Bayangkan ini 11 bulan kita makan terus tuh Lambung itu gak pernah berhenti Saya pernah nuliskan tentang masalah lambung Lambung itu satu organ yang gak pernah istirahat Lambung dan paru-paru dan jantung Tiga itu Triangel gitu Jadi itu gak pernah berhenti gitu Makanya ketika Ketika gak pernah berhenti Kan kasian tuh Dia kerja terus orang kan maunya makan aja ya gak sih Makan itu Hidup makan itu kan gitu loh Kalau makanya kalau misalkan kita dipilih suruh puasa atau suruh makan Manusia itu pasti milih makan Iya gak? Nah oleh karena itu maka Allah sayang banget sama kita Nah diwajibkan atas kamu kan Sebagaimana umat sebelum kamu Jadi ayat itu secara syariat Sebenarnya bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya gitu Bayangkan tuh 11 bulan giling terus tuh Gak pernah istirahat kan lah Sebulan istirahat Tentu ketika mengistirahatkan maka kerja lambung akan sedikit Berkurang kan Makanya penting juga Tapi jangan sampai dibalik gitu Malam itu habis buka pasal makan Terambah makan Mau tidur makan Jangan dikitu Kasih gak ada istirahat lagi gitu Gitu ya gitu Atau makannya malah judul ketika Apa namanya Kita fokus ke ibadah harusnya Jangan fokus ke makannya Biasanya kan banyak tuh Di antara kita mungkin Ketika mau bukber ya Udah beli macem-macem gitu kan Ya kan karena nafsunya gitu kan Padahal sebenarnya lebih banyak waktunya Kita gunakan untuk Beribadah gitu Bertafakur gitu Untuk meningkatkan keimanan kita gitu Itu penting banget ya Bukan malah kita sibuk Mempersiapkan gitu Mempersiapkan makanan Mempersiapkan Apa Lebara nanti Mempersiapkan Apa Jadi puasa ini kembali Kepada kesederhanaan Ternyata kita makan Hanya kurma Tiga biji Oke kok gitu Maksudnya gitu Insya Allah Jadi Syariat itu pasti Kemasalahan Itu sesuatu yang seperti Dua koin mata uang Jadi dua ini tuh Tidak bisa dibisahkan Banyak banget lah Kalau kemasalahannya Bagi lambung Bagi peredaran darah Nanti kita bisa bahas rinci gitu Tapi yang jelas gini Jangan kita mengingkari syariat itu Karena syariat itu Pasti baik untuk manusia Hanya saja kita mungkin Ilmunya belum sampai sana gitu Makanya di harapan saya di Milet Tiga tahun ini Aspo ya Kita tuh ada di tengah-tengah masyarakat Itu benar-benar Membantu untuk dakwah Tentang makan yang sesuai dengan Panduan Islam gitu Makan yang kemudian Membawa pemahaman Bukan hanya membawa napsu gitu Karena kita punya al-akl gitu kan Jadi makan membawa pemahaman Konsep itu tertuang dalam Halalan Watayib gitu Jadi kita hadir di tengah-tengah umat Untuk bagaimana membentengi umat ini Dari Apa namanya Pemahaman-pemahaman liberalisme Pemahaman-pemahaman instan Sekuler kapitalisme Yang kemudian masuk Kepada food Kan kita kan digempur dari food Fun fashion kan Jadi kita sebagai anak-anak kaum muslim Salah-satunya berkontribusi disitu Jadi berkontribusi gitu Nah ini kan Sebenarnya bagian daripada narasi besar Untuk kembalinya peradaban Islam Sebenarnya gitu Berarti udah Dari sains juga udah terbukti Masalahnya bagus Apa aja tuh? Jadi kalau secara Sientifik ya Secara saintifik Puasa itu yang pertama Puasa itu bisa menjadi obat Loh pertanyaan mengapa itu puasa menjadi obat Itu kan itu Karena ketika kita puasa Kita mengistirahatkan organ-organ tubuh kita Ibarat mesin gitu Iya Ketika diistirahatkan Maka energinya itu akan digunakan oleh tubuh Untuk melakukan yang pertama Melakukan regenerasi sel Kadang-kadang itu tubuh Tidak sempat memperbaiki dirinya Karena tubuh kita itu Punya yang namanya adalah Sel imunitas Jadi Allah itu sayang sekali kepada manusia Jadi manusia itu dikasih Ibaratnya tentara di dalam tubuhnya Untuk menjaga tubuh tetap sehat Bayangkan Kalau Anda itu Atau Mas Arief itu kena pisau Itu kan terluka keluar darah ya Siapa yang merapatkan itu? Nah itu kerjaannya siapa? Kerjaannya siapa itu? Yang merapatkan kulit yang tergores luka itu kan? Kan gitu? Yang merapatkan itu ya Tubuh kita sendiri Jadi ada istilah tubuh kita itu dokter yang terbaik Jadi setiap manusia oleh sang pencipta ini Dikasih dokter masing-masing Makanya di asbo ini kan kita membawa pemahaman Bahwa setiap orang itu obatnya masing-masing Jadi obatnya itu apa yang kita makan Jadi jadikanlah obat sebagai makananmu Dan Apa namanya Makanan sebagai obatmu kan gitu Jadi Recekan khusus itu? Iya, recekan khusus Itu masing-masing gitu Dan beda-beda gitu Nah kembali lagi ke masalah puasa Jadi ketika tubuh kita istirahat Energinya itu akan digunakan untuk regenerasi sel Kemudian yang kedua digunakan untuk refungsi Untuk memfungsikan kembali Setelah diregenerasi, difungsikan kembali Yang ketiga adalah race Mengistirahatkan Jadi ketika energi itu digunakan untuk penyembuhan itu jadi jauh lebih besar Kebanyakan manusia itu kelelahan itu energinya habis untuk mencerna makanan Jadi kalau anda banyak makan Capek kan, ngantuk kan Iya gak? Iya Jadi energi yang digunakan untuk mencerna makanan itu jauh lebih besar dibandingkan energi yang digunakan untuk berfikir Sebetulnya Makanya kalau banyak makan Energinya terguras disitu Dia gak bisa mikir Jadi ngantuk Ngantuk Gitu Oleh karena itu maka ketika kita puasa Sebenarnya secara produktivitas Menaikan produktivitas Dari sisi tubuh ya Sisi tubuh kita sebagai Mekanisme gitu Sebagai sesuatu yang Sifatnya itu dia Begerja Gitu Dia punya energi yang akhirnya digunakan untuk penyembuhan Jadi kalau Contoh orang mau operasi Dia harus disuruh puasa dulu kan Ya jadi biar Apa Mekanisme di dalam kedokteran juga begitu gitu Jadi dia harus mengistirahatan dulu Jadi betapa puasa itu menjadi satu obat Sebetulnya Jadi Yang kedua adalah puasa ini akan Membantu membersihkan darah Gitu Makanya kalau kita puasa Hawanya itu pasti dingin badan tuh Enggak Kalau kita habis makan kan keringetan ya Tapi kalau puasa kan hawanya badan itu Dingin Maksudnya Dingin disini adalah dia Enggak cenderung panas Enggak kayak Napsu membara gitu Jadi memang Menghandle dari sisi itu Gitu Jadi memang ketika kita puasa itu Kita lebih tenang Nah ketenangan itu penting bagi orang-orang beriman Untuk mengambil keputusan Untuk berjalan itu penting Hari ini tuh kita Kekurangan orang-orang beriman yang memimpin Hari ini Apa namanya Dunia tidak dipimpin oleh orang-orang beriman Makanya kan Keputusannya kurang tenangan gitu Jadi Kita lihat banyak kerusakan Kekacauan Ini butuh orang-orang beriman sebetulnya Yang mengambil Apa Satu keputusan dengan tenang Dan tidak dengan keserakahan Dengan keimanan gitu Kemudian yang ketiga Jadi puasa ini Makanannya kolbu Jadi kalau asbo memandang Sekuen atau urutan sehat itu Pertama dari kolbu dulu Jadi kolbu dulu kita yang sehat Setelah kolbu kita sehat Baru fisik kita sehat Jadi bukan seperti pemahaman barat Kalau pemahaman barat kan Men sana inkonpore sano Terhadap jiwa yang kuat Apa Tubuh yang kuat Jiwanya kuat gitu kan Kalau kita enggak jiwanya dulu Ruhnya dulu dikuatin Makanannya ruh Makanannya kolbu itu Salah satunya puasa Jadi ruh itu harus dikasih makan ya Jadi kita berkewajiban Ngasih makan ruh Dan ngasih makan Raga Raga butuh nutrisi Ruh itu juga butuh nurani Jadi ruh itu butuh sesuatu yang spiritual Salah satunya tidak makan Yaitu puasa Makanya ketika Kita disuruh milih makan Atau milih puasa Kita pasti milih makan kan Maka Allah wajibkan Biar kita milih puasa Itu kasih sayang Allah Ketika kita puasa Maka Itu menjadi makanan bagi kolbu kita Sehingga kolbu kita hidup Ketika kolbunya kuat Maka urutan sehatan dimulai dari kolbu Yang kedua itu dari raga Maka kolbu ini ketika kuat Itu dia akan menjadi panglima Iya jadi Kolbu ini dia akan menjadi panglima Panglima untuk Memecut gitu Makanya Kita bisa melihat kan Peperangan itu banyak terjadi di bulan Ramadan Para sahabat itu kan Berarti kalau dilihat secara Material kan Dulu lagi puasa Kan lapar Tapi ternyata Kemenangan juga terjadi di bulan Semangat ini bulan kemenangan gitu Jadi itu Yang darah tadi dia membersihkan darah Menetralkan semua Apa namanya Kotoran Toksin Dia akan keluarkan Mekanismenya Jadi ketika kita gak makan Jadi terjadi siklus perputaran darah Perputaran darah sekitar 8 Sampai 12 atau 16 putaran Di dalam tubuh kita Yang semuanya nanti Beralih ke liver Jadi dari Dari kepala Dari tangan Dari kaki segala macam Nanti di liver ini Di liver itu nanti Kotoran Atau Residu-residu dari Pergantian pembuluh darah itu Nanti dia akan lempar Ke usus kecil Usus kecil Nanti dia lempar ke usus besar Usus besar dia lempar menjadi tinja Keluar menjadi kotoran Jadi Hati Liver itu salah satu organ Yang memproduksi sel darah Termasuk limpa Segala macam Dia membantu Makanya ketika hati Apa namanya Dia kan fungsinya Memang filter ya Jadi ketika ada makan masuk Dicerna segala macam Dia filter Ketika gak ada makan masuk Berarti hati ini kan jadinya Kerjanya gak terlalu berat kan Akhirnya lebih bisa Untuk melakukan proses Detoksifikasi Baik itu menjadi Menjadi nanti kencing Atau menjadi BAP Tapi dengan catatan Itu harus Dikeluarkan melalui BAP Jadi keluarnya nanti Melalui kotoran Mekanismenya sanggiban Jadi kotoran yang keluar Itu adalah sampah tubuh Jadi kalau BAP itu Berarti baik Makanya ada doanya kan Kalau habis pelong keluar Jadi puasa amat bagus Dan ini Satu yang unik banget Umat Islam ini punya Apa namanya Khasanah Punya sesuatu yang Gak dipunyai umat lain Itu 6 puasa ini Insya Allah Jadi imunitas Darah Kolbu Berarti sudah lengkap Lengkap Benar Puasa ini obat Dari segala penyakit Betul Iya betul Jadi kalau Saya meyakininya begitu Jadi Anda mungkin Yang belum meyakini puasa Sebagai obat Ya mungkin bisa Apa namanya Membuka insight baru Cara berpikir baru Buasa itu Justru malah obat yang terbaik Saya itu Secara benar-benar Kalau saya sakit Saya itu kadang-kadang Mempuasakan diri saya Artinya Gak makan-makan berat lah Hanya makan air putih Minum air putih aja Gitu minum air putih Makanya Penting banget Kita juga minum air putih Karena 80% tubuh kita itu Darah Darah itu Terdiri dari cairan Makanya kalau pas berbuka Banyakin cairan Jadi memang Ini Bagian Kalau kita belajar ilmu syariat Ini bagian daripada Hablumina nafsi Bagaimana hubungan kita Dengan nafsi Dengan diri kita sendiri Dan ini penting Bahwa diri kita itu amanah Ternyata Kadang-kadang kita Gak menganggap ini amanah Jadi Contoh Anda itu ya Antum itu Diamanahi jantung Usus itu harus dijaga Jangan digunain terus dong Contoh untuk makan itu Tapi perlu juga di Istirahatan lah Mungkin saja perlu istirahat Pentingnya istirahat itu Untuk apa Untuk kita dapat kekuatan Kita tidur itu apa Untuk kuat Jadi orang butuh tidur Biar apa Biar kita kembali lagi fresh Gak di charge gitu Gak di charge gitu Itu penting Jadi jangan Gak tidur gitu Makanya budaya yang sekarang Sekarang kan era Modern ya Jadi lampu-lampu itu kan Udah banyak banget ya Sehingga malam itu Susah tidur gitu Makanya kalau Anda Sering pegang gadget Mau tidur Malah saya sarankan Jangan disingkirkan Itu harus gelap gitu Nah sekarang adanya Contoh di kota-kota besar Kan udah terlalu terang ya Itu mempengaruhi Siklus pola Hidup Akhirnya apa Ya kalau pagi Kayak mati suri Orang pada tidur Itu kebalikan gitu Kalau umat Islam kan Habis isa ya tidur gitu Tidur bangun Kembali kembali lagi Kepada pola yang benar gitu Nah ini adalah polanya Pola ya Itu Jadi gitu Jadi Hijrah pola makan Tentang polanya gitu Itu Yang paling penting adalah Pikirannya dulu Menset ya Akar pemikiran Kita udah dapat Poinnya ya Jadi Puasa itu Betul-betul masalahnya Besar Dan obat Obat ya untuk segala macam penyakit Karena Tadi itu ya Dasarnya adalah Imunitas darah Dan kolbo itu Gimana tadi itu Prosesnya udah dijelaskan juga Saya pikir Cukup ya untuk Sesi kali ini Mungkin nanti kalau ada ya Yang mau ditanyakan Bisa Ditanyakan di kolom komentar Bisa kita Diskusikan di Pertemuan Tapi tambahin sedikit boleh ya Jadi makanya ada istilah Romantun itu bulan kemenangan kan Benar-benar Makanya kalau Anda mau menang Anda harus puasa Jadi Ininya gini Di momen puasa Romantun ini Ini adalah momen terbaik Untuk kita ngasih makan Kepada ruh Padahal Kekuatan Yang paling Harus kita latih Salahnya kekuatan ruh Bukan kekuatan badan Kan banyak ya Orang melatih badan Sampai kekar Tapi ternyata dia Melambe kan gitu ya Karena ruh Itu ruhnya yang Yang bermasalah Bukan badannya Jadi Kalau kita memandang Bahwa dimulai dari ruh dulu Dimulai dari tekad kita Dulu dimulai kita Bagaimana kita Taskitu nafsu Bagaimana kita membersihkan Kerak-kerak jahiliah Kerak-kerak Kesombongan Kerak-kerak Kegelamoran Kerak-kerak Keserakahan Dengan puasa Dengan kita menahan diri Tidak makan Makanya ini Urutannya kan Dari kolbu dulu Setelah kolbu baru fisik Jadi kolbu dulu kita puasa Pas buka Pas buka puasa Makan makanan yang bernutrisi Bernutrisi tinggi Itu Bernutrisi tinggi Bukan makanan instan Gitu Jadi Ini akan benar-benar Menggabungkan antara Ruh Dengan raga Itu menjadi satu kekuatan Dan itu dasyat banget Makanya bulan puasa ini Bulan kemenangan Pastikan Anda menang Anda menang Jangan malah kita Di bulan puasa ini Malah enggak produktif Tiduran terus Tapi justru kita harus Menempa Menempa kolbu Karena ini obat Obat dari segala obat itu Adalah kolbu Sebenarnya Jadi kolbunya ketika Makanya Imam Ibnu Koyim al-Jawsi Mengatakan tentang Taskitu nafs Jadi beresin dulu Nafs Beresin dulu kolbunya Kalau satu kolbunya Sehat-sehat semuanya Itu adalah Ini Ruh kita Karena hari ini Banyak orang yang Ansiakti Ketakutan Cemas Khawatir Itu Setengah dari penyakit Jadi kalau Anda Takut Anda khawatir Anda semas Contoh Tentang hidup Tentang riski Itu kan setengah dari penyakit Orang iman kan Enggak perlu Jadi Benar-benar ini Memang Memantum Untuk kita Meristat Untuk kita Kemudian Memberi Nutrisi yang terbaik Pada ruh kita Insyaallah Ini akan menjadi obat Jadi segera penyakit Bisa disembuhkan Dan segera penyakit Pasti ada obatnya Itu kata Rasul Kecuali tua dan Kematian Insyaallah Mudah-mudahan teman-teman yang sakit Segera sembuh Pastikan Anda menang Insyaallah Pesan dari Mas Bayu Pastikan Anda menang Di bulan Itu Untuk Diskusi kita Di Holistik Herba Kelas Edisi kali ini Mudah-mudahan Ada manfaat yang bisa Diambil oleh kita semua Amin Di ulang tahun Azbo yang ketiga ini Semoga kita semua aja Jadi Makin dekat Pada Allah Amin Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh